Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartanam. Pemirsa tim sepak bola putri Kota Kediri berangkat menuju Sidoarjo untuk bertarung di ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8. Sesuai target, tim sepak bola putri Kota Kediri diharapkan mampu mengukir sejarah baru dengan menjuarai pesta olahraga 2 tahunan itu. Tim sepak bola putri Kota Kediri berangkat menuju Sidoarjo untuk bertarung di ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8 2023. Sebanyak 18 pemain dibawa dalam ajang tersebut. Diketahui tim sepak bola putri Kota Kediri tergabung bersama tim putri Sidoarjo dan tim putri Jember. Mereka akan mulai bertanding besok di Stadion Jenggolo. Pelatih tim sepak bola putri Kota Kediri Hadian Anton mengaku telah siap untuk menjalani laga perdana itu menghadapi Jember. Di laga perdana itu Anton menginstruksikan kepada anak asumnya untuk tampil all out dan dapat mengamankan poin penuh. Kita punya moto, kita datang, kita bertanding, kita menang. Menghadapi Jember di laga perdana seperti apa ini Pak? Melihat hasil kemarin pertandingan Jember lawan Sidoarjo dimenangkan Sidoarjo dengan skor 6-1 paling tidak kita menjadikan motivasi kita nanti pertandingan perdana lawan Jember itu kita bisa berhasil memenangkan pertandingan. Sementara itu Ketua Koni Kebupaten Kediri, Queen Akmoko berharap undi-undi emas yang didapatkan oleh kontingan Kota Kediri salah satunya berasal dari tim sepak bola putri Kota Kediri. Pertama saya juga sebagai ketua penuhnya minta maaf yang bisa lupa dengan kaskot untuk di putri memang belum bisa kita menjadikan. Tapi tetap saya mengharap untuk bisa yang terbaik prestasinya untuk orang-orang kita seperti itu. Karena memang di bahagian pembinaan beliau reyakin website saya akan maju dan terus berkembang untuk prestasinya. Itu según keseluruhan, target kontingan Kota Kediri seperti apa dalam power club kali ini Pak? Untuk keseluruhan kontingan kita mudah-jugendno tadi 5 besar target kita 60-70 mil daripada!? Dan sebenarnya sepak bola putri 1 di antara 60 mil daripada!! Supinya semangatnya teman-teman lagi adik pemain ini sangat luar biasa Dengan segala pembunangan terkini Maksudnya mereka ingin berberkasi dan mudah-mudahan kita doakan, kita dukung supaya bisa memujukkan prestasi untuk orang-orang.